halo selamat siang ya kali ini kita belajar mengatasi bocor yang ada di sorry gelap bocor yang ada di selang bypass radiator nah selangnya tuh bentar nah selangnya tuh disini teman-teman nah kelihatan ya ya nanti saya beri gelap soalnya ini shoting sendiri jadi ada yang baru nah di bawah sana itu ini selangnya eh eh jadi posisinya ini begini ya bisnisnya kecini ini yang kearah head terus kemudian dulu kalau kita masih dihormiskan ini masuk ke hitter dulu kemudian sirkulasi masuk ke head turun lewat pipa bawah naik-naik terus nah ini yang dari arah water pump nah ceritanya tadi yang rusak tuh ini jadi ceritanya kropos teman-teman ini udah saya alas kelihatannya adalah sebaru adalah sebaru tadi nah ini yang aslinya ini yang bibir aslinya yang ini nah bibir aslinya yang ini udah nah yang tadi bagian sini tuh habis kropos habis menyebabkan setiap balik dipanasi di pagi hari itu keluar netes air radiator yang di dalamnya ya kalau praktisnya sih langsung beli ganti baru ya pipanya cuma lumayan harganya 150 atau 200 lupa kemudian yang dipusung pangkalnya nah ini yang pipa yang masuk ke ISC kemudian ini yang masuk ke hitter kalau fungsi hitter di mobilnya masih di atiskan nah ini juga ada kropos teman-teman karena usia ya ini saya menduga ini dari baru belum pernah diganti seperti yang pipanya kok masih modelnya ini kropos cuma ini masih oke karena selang baybasnya tuh sampai disini kan harusnya nanti kita klaim begitu nah ini kroposnya ini nanti coba saya bersihkan dengan kikir ya terus kemudian coba akan saya semprot pakai pilok untuk mengurangi ini risiko kropos lagi begitu teman-teman kita sambung lagi nanti ya saya mau ngikir dua petang tambahan nya sendiri oke nah guys ini setelah tak set semprot pilok ya sekadarnya saja yang penting bisa kita bebas dari karat ya guys ya ini kondisi setelah diregul atau di mas ulang dibikinkan apa ini bibirnya yang baru karena bibirnya nih meskipun ya rapi-rapi nggak rapi sih maksudnya tapi semoga kita sembuh bocornya Oke yuk kita eksikasi juga pasang web cache nah kelihatan kan itu yang yang lubang yang ada ada merah-merah bawahnya itu yang lubang apa namanya air yang kocok jadi itu inlet menuju waterpump ya jadi kemarin kalau panasin bekasnya masih merah-merah dan nah itu ketes nah ini loh ketes kebawah ketika dipanasi memang sebentar nanti diam nanti berhenti netesnya maksudnya lama-lama habis gitu Bro yuk kita pasang dulu nah ini guys silonnya yang nah ini silnya sudah kempot ya kater makan usia ganti dengan sil yang baru ini masih kenyal kenyal ini udah lembek lah ini ganti sil yang baru ini yang lama udah jepet 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 yang baru yuk kita pasang yuk jangan lupa kita pakai tribun ya supaya menghindari kebocoran lagi gitu guys nah itu posisi sudah terpasang guys pacor pakai apa namanya tribun semoga awet sekarang kita memperbaiki yang diatas Oke nah ini kondisi yang diatas kita mau pasang oke kasih tribun juga ya oke guys oke sementara sudah terpasang guys ini kita diamkan dulu kira 12 jam lah ya biar bener-bener kering dulu tribunnya besok baru kita isi air radiator kita cek apakah masih yang lebih lembes atau tidak oke oke Terima kasih.